Kapolda Lampung Irjenpol Helmi Santika menyambangi kantor KPU Provinsi Lampung pada proses tahapan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2024. Kapolda Lampung Irjenpol Helmi Santika dirinya sengaja menganyambangi kantor KPU untuk memastikan proses semua tahapan pilkada berjalan dengan aman. Ia mengatakan bahwasannya calon kepala daerah terhitung tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus yakni pendaftaran calon kepala daerah dengan harapan semoga semua tahapan-tahapan yang dilalui bisa berjalan dengan lancar dan tertib sehingga pemilu kada pada tahun ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Ya untuk saat ini fokus pengamanan adalah sesuai dengan tahapan itu sendiri tahapan pendaftaran calon yang dimulai tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 29. Jauh sebelum itu kami sudah melakukan kegiatan mencipta kondisi supaya begitu tahapan pendaftaran calon yang dimulai situasi langsung di Provinsi Lampung akan terkendali dan seterusnya. Kemudian objek-objek satu tempat yang diapatkan adalah kondisi dan juga hantar kondisi dan hantar kondisi atau testan atau partai mendukung dari pasangan calon yang kami lakukan. Untuk besok jeneral ada pengalian harus tidak untuk pendaftarannya? Pendaftar dikatakan Provinsi Lampung? Situasional sifatnya tidak begitu tahapan langsung kita lakukan pengalian tapi situasional apabila nanti ada pendaftar yang membawa rombongan. Sekiranya akan mempengaruhi harus lalu lintas dan kita akan melakukan pengalian-pengalian. Harapannya kepada para pasaran calon yang akan menolong-tolong diinformasikan kepada pihak-pengalian berapa jumlahnya dan sebagainya supaya bisa kita atur dengan tertib masyarakat juga tidak terganggu aktivitasnya. Terima kasih.